Aksi nyeleneh seorang siswa laki-laki yang masih duduk di sekolah dasar viral di media sosial. Bukannya membawa alat tulis layaknya siswa SD pada umumnya, bocah laki-laki tersebut malah membawa peralatan bengkel ke sekolah. Isi tas siswa SD tersebut penuh dengan alat bengkel yang terdiri dari berbagai macam alat. Momen saat siswa SD bawa alat bengkel ke sekolah itu direkam oleh gurunya, dan diunggah ke media sosial TikTok at Ansori Yadi 2. Waduh ke sekolah bawa seperangkat alat bengkel, isi narasi dalam keterangan unggahan itu. Dalam video berdurasi singkat itu, seorang siswa laki-laki terlihat mengeluarkan kunci baut dari tasnya, memancing ketertarikan ibu guru yang kemudian mendekat dan merekam momen langkah tersebut. Dengan keyakinan, anak itu memperlihatkan isi tasnya yang sebagian besar terdiri dari berbagai kunci yang sering digunakan di bengkel motor. Selain itu, tas anak tersebut berisi obeng dan bahkan ada tabung besi yang menyerupai kenal pot motor. Melihat hal tersebut, sontak guru bertanya pada anak itu dalam bahasa Jawa apa yang dia bawa apa ke sekolah. Sang guru kemudian bercanda soal impian muridnya menjadi mekanik bengkel. Kamu sekolah bawa apa dan, cita-citamu jadi mekanik bengkel, tanya sang guru dalam bahasa Jawa. Ketika ditanya apakah alat-alat tersebut miliknya, anak itu menjawab dengan mengangguk-angguk. Ia juga mengangguk saat ditanya soal cita-cita menjadi mekanik. Saat ditanya, anak laki-laki itu juga menyatakan bahwa alat-alat tersebut milik ayahnya. Punya ayahku, di rumah banyak, kata anak laki-laki itu. Tindakan membawa alat bengkel ke sekolah membuat anak itu berbeda dari teman-temannya. Sementara siswa lain tertarik pada matematika dan ilmu pengetahuan alam, anak tersebut memiliki keinginan untuk memahami bidang mekanik. Di akhir video selama 30 detik, sang guru menanyakan alasannya membawa alat bengkel. Ibu guru menyiratkan kemungkinan bahwa anak tersebut sengaja membawa peralatan bengkel untuk meminta pelajaran mekanik dari staf pengajar di sekolah. Video tersebut kini sudah ditonton lebih dari 50 ribu penonton. Tak hanya itu, reaksi kocak dari warganet tampak memenuhi kolom komentar unggahan itu. Jangan lelok Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!